Sementara itu arus balik di ruas jalan tol Jakarta Cikampek maupun tol Cipularang hingga pintu gerbang Cilenyi terpantau lancar. Mencegah terjadinya kepadatan, Korlantas Polri bersiap melakukan rekayasa lalu lintas di ruas tersebut. Dalam pantauan udara yang dilakukan kepolisian hingga Rabu pagi, belum terjadi kepadatan kendaraan. Arus lalu lintas di kedua arah baik menuju Jakarta atau Jawa Barat dan Jawa Tengah terpantau lancar. Begitu juga dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikopo dan Cilanyi. Untuk mengantisipasi peningkatan arus balik kendaraan, polisi akan berlakukan sistem satu arah dari km 188 tol Cipali hingga km 72 tol Jakarta Cikampek. Dilanjutkan dengan kontraflow dua lajur hingga km 36 arah Jakarta.